Bayangkan, 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 kamu tuh melakukan berbagai cara, berbagai upaya untuk bikin cowok ini suka ke kamu Dan setelah berhasil, kamu mau gimana? Kamu yang harus mempertahankan cowok ini Kamu yang harus memperlakukan dia like a queen, like a princess Kamu yang harus provide dia Kamu yang harus ngasih dia bunga Kamu yang harus ngajak dia kemana-mana biar dia tetap stay di hidup kamu Itu yang kamu mau Aku tuh disayangi oleh diri aku Aku sudah memperlakukan diri aku dengan baik Aku merawat diri aku dengan baik Aku sangat respect ke diri sendiri Maka aku gak akan ngebiarin siapapun untuk tidak respect ke diri aku Aku gak ngebiarin siapapun untuk merendahkan diri aku, menjatuhkan diri aku Apalagi membuang aku, menyenyakkan aku Aku sangat berharga rasa cintaku Berharga waktu aku berharga Pemikiranku berharga, semuanya berharga Dan aku gak akan membuang-buang semua ini untuk orang-orang yang tidak bisa menghargai Yang gak bisa melihat value diri aku Wow, jadi sampai sekarang kamu masih cari cara gimana caranya Biar dia jatuh cinta lagi ke kamu dan balik lagi ke kamu Wow, udah berapa lama? Udah berapa lama kamu ngabisin waktu dan tenaga kamu untuk Bikin dia balik lagi ke kamu Dan jatuh cinta lagi sama kamu Wow Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kamu mau dia ada di hidup kamu? Memangnya apa yang dia bawa untuk kamu? Apa alasannya apa? Emang dia bisa ngebahagiain kamu? Emang dia bisa ngasih kamu kehidupan yang layak? Emang kamu yakin dia itu orang yang terbaik untuk kamu? Kamu yakin dia bakal setia sama kamu? Emang kamu yakin kamu tuh bakal bahagia selamanya sama dia? Kalau kamu gak yakin, kenapa kamu harus capek-capek maksain dia untuk ada di hidup kamu? Kenapa? Karena kamu selalu berdoa tuh Semoga dikirimkan laki-laki yang bertanggung jawab Yang baik, yang bisa provide Yang emosinya stabil Yang bisa membahagiakan, yang setia Yang gak main-main, yang serius Pokoknya semua doa-doa kamu itu yang baik-baik kan? Nah, dan mungkin kenapa Tuhan tidak mempersatukan kamu sama cowok ini? Karena cowok ini tuh bukan jawaban dari doa-doa kamu Jadi kalau kamu masih ngerasa kamu tuh kehilangan dia Kamu sedih karena kehilangan dia Tanya lagi diri kamu apa yang hilang? Apa yang hilang? Perlakuan baiknya kah? Rasa aman yang dia beri? Rasa cinta yang dia beri? Atau dia yang biasanya dia berikan? Sadari, dia tuh bukan orang yang kamu butuhkan Kamu tuh gak butuh siapa sih? Apa kamu gak butuh dia? Yang kamu butuhkan itu cinta kasih sayang Itu kan yang kamu mau Dan kamu sadar orang ini tuh gak bisa memberikan cinta Minimal dia bisa ngasih cinta lah ke kamu Minimal dia bisa menyayangi kamu Dia tuh gak bisa ngasih hal yang minimal Kamu tuh gak harus bikin siapa-siapa untuk jatuh cinta ke kamu Karena kamu tuh cuma perlu menemukan orang yang bisa melihat value diri kamu Dan dia tuh akan secara otomatis jatuh cinta ke kamu Karena dia tahu kamu Karena dia bisa melihat bahwa kamu itu worth it Jadi kamu gak harus bikin siapa-siapa untuk jatuh cinta Itu cuma menghabisin tenaga kamu Sekarang kamu ngelakuin berbagai hal, berbagai cara Untuk cowok ini jatuh cinta ke kamu Kalau misalkan aku kasih tahu kamu nih Cowok kamu itu kenapa gak mau sama kamu Karena dia melihat kamu tuh terlalu tinggi Dia insecure Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menurunkan standar diri kamu sendiri? Apakah kamu akan menurunkan value diri kamu sendiri demi sejajar dengan dia? Jangan dong Walaupun misalkan kamu memang ternyata cewek yang dibawah standar dia Kamu gak memenuhi kriteria dia Ya kamu gak harus memaksakan diri Karena mungkin dia gak bisa melihat value diri kamu Kamu tuh punya value juga Cari orang yang bisa melihat value diri kamu Gak ada salahnya kamu untuk memperbaiki diri Tapi jangan pernah kamu memperbaiki diri Mempercantik diri hanya karena ingin dia balik ke kamu Jangan pernah kayak gitu Kamu harus selalu memperbaiki diri kamu Harus selalu meningkatkan value diri kamu Harus selalu mempercantik diri Memperluas pengetahuan dan sebagainya Pokoknya kamu harus selalu meningkatkan diri kamu Tapi bukan untuk memenuhi kriteria yang dia inginkan Bukan untuk dia Tapi buat diri kamu sendiri Kalau kamu memperbaiki diri Selama kamu melakukan segala hal itu untuk dia Kamu tetap menjadi desperate woman Wanita yang putus asa Yang seperti apa desperate woman tuh? Yang dia ngelakuin segalanya untuk cowok Dia rela ngelakuin apapun Memperbaiki dirinya Dia selalu ngehubungin cowoknya Dia selalu ngejar cowoknya Dia selalu ngerasa kalau cowok ini cowok satu-satunya di dunia ini Dia gak peduli dia diperlakukan gak baik Cowoknya gak respect sama dia Dia diselingkuhin Dia dikasarin Dia gak pernah diperlakukan dengan spesial Tapi si desperate woman ini tetap ngejar-ngejar si cowok ini Nah itu tuh sangat dipandang rendah banget sama cowok Saya gak punya value sama sekali Cewek-cewek kayak gitu Jadi kamu jangan pernah menjadi desperate woman Kamu perbaiki diri kamu untuk diri kamu sendiri Sekarang gini ya Kalau misalkan ada cara nih Ada banyak cara untuk kamu bisa mengembalikan dia ke hidup kamu Kamu akan mengorbankan waktu tenaga kamu gitu Dan itu tuh sangat draining Menguras energi Dan semua usaha yang kamu lakukan itu Belum tentu berhasil Dan kalaupun memang berhasil dibayangkan Bayangin gitu Kamu tuh berhasil nih bikin dia balik ke hidup kamu Bikin dia mau lagi sama kamu Terus apa? Terus kalau kamu udah punya dia Apa yang akan kamu lakukan? Gini ya Aku tahu Aku sebagai cewek Aku pengen diperlakukan spesial Kalau aku mau apa-apa dituruti Diusahain gitu Aku mau dikasih bunga Diajak kemana Kayak gitu Dan bayangkan Kalau cowok ini tuh gak bener-bener mau aku Apakah dia akan memperlakukan aku Seperti apa yang aku mau? Gak akan Gitu Jadi bayangkan nih Bayangkan-bayangkan Kamu tuh melakukan berbagai cara Berbagai upaya untuk Bikin cowok ini suka ke kamu Dan setelah berhasil Kamu mau gimana? Kamu yang harus mempertahankan cowok ini Kamu yang harus memperlakukan dia Like a queen Like a princess Kamu yang harus provide dia Kamu yang harus ngasih dia bunga Kamu yang harus ngajak dia kemana-mana Biar dia tetap stay di hidup kamu Itu yang kamu mau Kamu tuh harus membuka mata kembali Apa yang kamu inginkan Apa yang kamu butuhkan Dan kamu bakal sadar Mungkin bukan dia orangnya Sadar Hey Sadar Kalau pikiran kamu itu Yang membentuk realita kamu Kalau selama ini Kamu mikirnya Dia satu-satunya cowok Gak ada cowok lain yang sesuai sama kriteria aku selain dia Gak ada cowok lain yang seganteng dia Gak ada cowok lain yang sebaik dia Kalau kamu mikirnya kayak gitu Ya maka itulah realita kamu Jangan membatasi diri kamu sendiri Jangan membatasi doa-doa kamu sendiri dengan pikiran-pikiran kamu yang terbatas Dunia ini tuh luas Coba sekarang kamu pikirin kalau Ada loh orang yang lebih baik dari dia Tuhan lagi nyiapin orang yang lebih baik dari dia Kayak gitu Coba pikirnya kayak gitu Sadar Kamu harus sadar Kamu tuh cantik Kamu cerdas Kamu kreatif Kamu berbakat Kamu layak loh untuk dicintai Kamu gak harus berusaha memaksa orang untuk mencintai kamu Kamu layak dicintai Kamu layak untuk diinginkan Kamu layak diperlakukan dengan baik Kamu gak harus untuk susah payah Ngejar orang Biar cinta kamu gak harus Dan kamu sadar Gak semua orang bisa ngeliat value kamu Dan kamu harus bersyukur akan hal itu Karena justru itu yang menyaring Orang-orang Siapa yang baik dan siapa yang enggak Kamu kebayang gak Kalau misalkan ternyata semua orang bisa ngeliat value diri kamu Dan semua orang ngejar kamu Kamu sendiri yang pusing untuk memilih Itulah kenapa Gak semua orang bisa ngeliat value diri kamu Biar kamu gak pusing-pusing untuk memilih Ketika orang bisa ngeliat value diri kamu Berarti itu orangnya Sesimpel itu Kamu akan selalu punya opsi Kamu akan selalu punya pilihan Jangan pernah kamu berpikir Kalau oh cowok ini cuman satu-satunya Kamu gak punya pilihan lagi Semakin kamu berpikir kayak gitu Semakin kamu tuh terpandang rendah Karena apa? Karena kamu tuh kayak Emang gak ada lagi cowok yang suka kamu Emang gak ada lagi cowok yang mau sama kamu Emang kamu tuh setidak layak itu kah? Makanya jangan pernah berpikir Kalau hmm cuman dia Cuman dia Aku lagi selain dia Jangan pernah berpikir kayak gitu Semakin kamu berpikir kayak gitu Ya maka realitanya akan seperti itu Jadi daripada kamu terus-terusan Menggunakan tenaga kamu Untuk gimana caranya Biar dia suka gitu Untuk gimana caranya Bikin dia balik lagi Mending kamu Gunakan waktu dan tenaga kamu Untuk memperbaiki diri kamu Perbaiki diri hubungan Kamu dengan diri kamu sendiri Kamu harus ngerasa layak banget loh Kamu diinginkan Kamu layak untuk dicintai Kamu layak untuk diperlakukan dengan baik Kamu perbaiki sehat loh kamu Kamu rawat diri kamu Kamu olahraga Kamu berikan Berikan makanan yang baik Buat diri sendiri Konsumsi hal-hal yang baik Jangan konsumsi hal-hal yang toksik Yang bikin kamu insecure Yang bikin kamu ngebanding-bandingin diri Jangan Gitu Perhatiin diri kamu dari hal-hal kecil Yang kamu makan Yang kamu tonton Yang kamu dengar Perhatiin Kamu tidur berapa jam Kamu minum berapa gelas Perhatiin Kebersihan kamu Perhatikan Gitu Semakin kamu memperhatikan diri kamu Kamu memperdulikan diri kamu Kamu makin mencintai diri kamu Disitu kamu sadar Bahwa kamu tuh layak Untuk dicintai Kamu gak harus Maksa siapapun untuk cinta kamu Karena kamu layak Untuk dicintai Gitu Tanpa harus kamu Maksa siapa-siapa Ubah persepsi diri kamu Tentang diri kamu sendiri Kalau kamu sendiri Melihat diri kamu jelek Kamu gak bisa apa-apa Kamu memalukan Kamu njebelin Ya orang lain pun Akan mempunyai persepsi yang sama Ingat Cara kamu melihat diri kamu sendiri Itu tuh akan Mempengaruhi cara orang lain Melihat diri kamu juga Jadi hati-hati dengan persepsi diri kamu sendiri Kamu perbaiki hubungan kamu Dengan diri kamu sendiri Kamu rawat diri kamu Sampai Kamu tuh ngelihat diri kamu tuh Wah Kalau aku jadi cowok Aku mau sama Cewek ini Gitu Kamu tuh sampai kayak gitu Ke diri sendiri Kalau kamu udah di titik itu Gak akan ada lagi Kamu kayak Gagalauin cowok Atau kamu ngejar-ngejar cowok Gak akan lagi ya Padahal hal-hal kayak gitu Mungkin Mungkin aja Kalau kamu masih suka Ke cowok yang Gak suka kamu Itu wajar Itu perasaan natural Gih kita Tapi gak ada kata Kamu harus ngejar dia Gak ada kata Kamu stress Atau kamu galau Gitu Gak ada Yaudah kalau kamu sampai ke cowok Yaudah Gak apa-apa gitu Bukan berarti kamu harus ngejar orang ini Bukan berarti kamu harus Memaksa orang ini Untuk ada di hidup kamu Semakin kamu self love Semakin kamu memperlakukan diri kamu Dengan baik Maka itu akan membentuk Persepsi diri kamu Membentuk Gimana Persepsi kamu Tentang diri kamu sendiri Kamu akan ngerasa Wah aku tuh disayangi oleh diri aku Aku sudah memperlakukan diri aku dengan baik Aku merawat diri aku dengan baik Aku sangat respect ke diri sendiri Maka aku gak akan ngebiarin siapapun Untuk tidak respect ke diri aku Aku gak ngebiarin siapapun Untuk merendahkan diri aku Menjatuhkan diri aku Apalagi membuang aku Menyenyakkan aku Aku sangat berharga Rasa cintaku berharga Waktu aku berharga Pemikiranku berharga Semuanya berharga Dan aku gak akan membuang-buang Semua ini Untuk orang-orang yang tidak bisa menghargai Yang gak bisa melihat value diri aku Sekarang tugas kamu adalah Know your worth Know yourself Know your value Kamu harus tahu diri kamu tuh siapa Value kamu apa Tumbuhkan value itu Kamu harus memandang diri kamu tuh berharga Dan kamu tahu kenapa aku berharga Kenapa aku seberharga ini Kenapa aku layak untuk diperlakukan dengan baik Dan kalau ternyata ada banyak cowok Yang gak bisa melihat value diri kamu Ya gak apa-apa Bukan salah kamu Gak semua orang bisa melihat value diri kamu Orang tuh gak akan pernah menemukan berlian Kalau dia gak bisa ngebedain Mana batu biasa dan mana batu yang berlian Dengarin sekali lagi Orang gak akan pernah menemukan berlian Kalau dia gak tahu bedanya Batu biasa dan batu berlian seperti apa Jadi ketika orang gak bisa melihat value diri kamu Dia tuh gak ngerti Cowok itu gak ngerti Yang berlian tuh yang seperti apa Coba diri kamu tuh berliannya Diri kamu tuh berliannya Dan kalau ketika orang gak bisa ngebedain mana Batu biasa dan batu berlian Bukan salah kamu Bukan berarti kamu harus jadi batu biasa juga Tetap jadi berlian Kita gak pernah tahu isi kepala orang lain gitu Mungkin Mungkin gitu Mungkin kenapa dia gak mau sama kamu Karena dia ngelihat kamu Kamu tuh layaknya untuk diperlakukan dengan baik gitu Kamu tuh harusnya di profile Kamu udah siap untuk menjadi istri gitu Kamu tuh gak bisa dimainin gitu Kamu tuh terlalu pintar untuk dimainin Sedangkan dia Dia tuh maunya memang main-main Dia maunya cewek yang bisa diajak have fun doang Sedangkan dia ngelihat kamu Kamu tuh cewek Tipe-tipe cewek yang mau diseriusin Dan dia gak siap Mungkin dia ngelihat kamu Oh kamu tuh cewek yang mau diperlakukan dengan baik Oh kamu tuh cewek yang maunya princess treatment gitu Oh kamu tuh cewek yang tahu value dirinya Sehingga dia gak mau sama cewek kayak gitu Karena ngerasa Oh cewek ini gak bisa aku mainin Oh cewek ini pasti ribet nih Gitu Ada lah cewek yang kayak gitu Jadi Gini Kalau ternyata konteksnya kayak gitu Apakah kamu mau menurunkan value diri kamu Apakah kamu mau jadi cewek yang mau dimain-mainin juga Apakah kamu mau juga jadi cewek yang dipandang Oh ini cewek bisa aku mainin loh Oh ini cewek gampang nih Kamu mau kayak gitu juga Jangan Ini Ini penting Ngejar cowok atau chasing Berjuang Itu adalah sifat maskulin Kalau misalkan kamu mau cowok yang maskulin Yang mau profile Yang mau mempengaruhkan Kamu like a princess Kamu gak boleh punya energi maskulin Kamu gak boleh ngejar siapapun Be feminine Aku udah bikin videonya tentang feminine Energy Tonton aja Jadi video ini memang tidak sesuai dengan jujulnya Tapi kalian harus bersyukur Karena aku membuat kalian Sadar bahwa Kamu tuh gak harus membuat siapa-siapa jatuh cinta Jadi Pergunakan tenaga dan waktu kamu Untuk memperbaiki diri Mempercantik diri Dan kamu Mending Daripada kamu ngejar-ngejar dia Mending kamu menghayal Menghayal tentang Gimana nanti kamu diperlakukan Cowok-cowok yang bener-bener cinta kamu Gitu Jujur deh Mending kayak gitu Be delusional Karena apa yang kamu pikirkan Akan menjadi realita kamu Gitu Untuk kamu cari tahu Gimana caranya self-love Gimana caranya kamu Gak overthinking Gimana caranya move on Gimana caranya Berpositif self-talk Gitu ya Terus aku Pokoknya video-video aku Tonton aja It will help you Bye Aku Ferenia Triananda Thanks for watching See you on my next video Bye-bye Mua 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 Mua